Box2Box Media Network Selamat datang di podcast Meet Tech Tech Podcast yang ngebahas tentang inovasi, teknologi, dan data Kali ini kita bakal kedatangan seorang tamu Selain juga co-host saya, sang ahli Bapak Fajar Apa kabar Pak Fajar? Halo, halo, halo Febri Gimana Mas Sehat? Gue baru tau, gue co-host ya Kan lo ada terus Iya, masa kok bilang lo bilang tamu Mas? Iya bener Ini belum ngantor ya? Belum ngantor ya, sengaja ya? Masih belum ngantor kan? Ngantor mah ngantor, secara mental, secara fisik dan kantor Gila, mental di office sebagai CEO memang harus begitu ya Pak Kali ini kita kedatangan seorang tamu dari Ikra juga Kenapa kita mengundang beliau? Karena topik pembahasan ini beliau sepertinya jauh lebih mahkum dibanding Bapak Fajar Selamat datang Mas Ari Terima kasih Mas Febri Apa kabar Mas? Sehat dan masih waras untungnya Sama ya Mas ya? Nggak ngantor juga lah ya Iya Berarti kok haif kuningan kosong terus Ayo ngomong-ngomong Ini sebelum, ini biar cerita background dulu ya Mas Ari tuh di Ikra bagian apa ya Mas? Gue sekarang jadi Head of Analytics COE COE bukan coi-coi gitu ya, tapi Center of Excellence Gila Tuh guys, ada banyak profesi data saintis ya Tidak, kita tahu ya Nggak perlu tahu semua deh Mungkin Mas Fajar nanti kita bisa bikin ya Mas ya Profesi-profesi data saintis yang ada di Indonesia Nah, kali-kali gitu doang Jangan ngobrol-ngolongin dulu aja kita Cuman ngomongin orang doang nih, aduh Kerjaan ini nyinyir terus Emang kali ini mau ngomongin siapa sih Fem? Kali ini kita ngomongin PS Mas Alias Pangeran Syahat, oh bukan Nanti Putra Siregar Tapi Putra Siregar Putra Siregar ya, 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 ya Ini yang ramai kemarin ya Yang tentang, ya dia raku jual handphone ya kan Kebetulan, jadi kebetulan gini Gue tinggal di Jakarta Timur Ya kan Dengan lokasi si Putra Siregar itu ya Deket lah, cuman sekitar 2-3 kilo gitu kan Jadi, gue Dia kan dicondek posisinya Mas ya Itu tempat jualan handphone Udah kayak Udah kayak tukang jualan baju Tau gak lu Mas? Kayak baju pojok busana lebaran gitu Kayak ramaiana gitu ya Itu rame Enggak Handphone, handphone, handphone itu Itu rame banget Mas, bener deh Kayak lu bayangin ada satu kontor kecil Dia bukan jualan online ya, Fem? Bukan Jadi memang Kalau dari apa yang gue baca nih Gue kan Sebagai rakyat menengah kelas menengah ngehe Gue kan juga memperhatikan PS Store ini sebagai salah satu opsi gitu kan Yang mana gue yakin temen-temen yang dengerin juga mungkin Menyediakan PS Store ini sebagai opsi Selain Apa namanya Importir handphone lainnya Kayak misalnya apa tuh Merak lain lah tuh ada Toko lain Nah, jadi gue pernah lewat Jadi kalau buat temen-temen yang pengen ngebayangin Kondisi PS Store itu kayak gimana Itu ada satu toko Tokonya itu kayak toko konter pulsa pinggir jalan Bener-bener ya, Fem? Enggak Bener-bener mirip kayak toko Polsa kayak kita Biasa gitu kan Wah, iya pak Bener pak Kalau lu ke Bekasi kan Nomor lu asli Bekasi kan Jadi Kawan gue sering ngekontrol HP Sepulsa Jadi Iya kayak Bener-bener kayak ruko Ruko Rukonya dihuk Ya ruko Kita suka liat lah Fem Iya Gue suka liat dari Bekasi Nah itu Kebayang Kebayang Nah itu ngerubung gitu pak Itu isinya bisa 30-40 orang dalam satu antrian Dan memang itu bikin macet Sampai ini Setelah akhir covid masih rame itu Setelah akhir covid gue kebetulan gak pernah liat lagi sih Jadi itu kayak sebelum covid gitu Jadi memang Antusiasi Emang luar biasa Seberapa murah sih Maksudnya Sampai Benjumbul gitu Jadi Kalau misalnya Seberapa murah Ini buat konteks juga ya gue Seberapa murah Misalnya Iphone Garansi Lokal Indonesia Apa sih TAM ya Garansi TAM Indonesia TAM Ada TAM Ada Kan kalau resmi kan TAM ya mas ya Setau gue ya Yang Iphone itu Apa namanya Apple Store Apple Store Apple Store itu namanya apa sih Ibox Itu kan dia garansinya TAM kan Iphone X gitu misalnya Itu Di angka Paling Murah 13 juta Disana tuh Enggak Contoh misalnya di Di Apa namanya Di ibox 13 juta 13 juta gitu Sementara Kalau di Si Apa namanya Si Putra Siregar ini Dia nih jualannya Ada macam-macam Ada kondisi biasa aja Ada kondisi Ada kondisi jelek Ada kondisi biasa aja Ada kondisi Excellent Nah Kalau kondisi biasa aja Itu bisa di angka 6 jutaan gitu misalnya Itu biasa aja Ya lecer-lecer dikit lah ya Kali ya Iya Di kondisi excellent Itu di angka 8 jutaan Kan bedanya lumayan ya Pak 5 jutaan Tapi itu barang baru Atau barang bekas ya Baru Tau gue sih itu pasti barang bekas Oh River Bisa istilahnya ya Kalau mereka bilang sih Impor Jadi Mereka tuh Kayak kutang dong Kutang Mereka tuh Mereka tuh bilang kayak Kontrak-kontrak Si Apa tuh namanya mas Terizon Terus juga Oh Yang luar negeri ya Yes Yang sudah Non-active Yang sudah di-active Itu dibuang ke sini Ini berarti Apa ya Limbah bukan juga ya Apa Jual ya kali ya Limbah masih bisa dipakai Tapi Tergantung Kita mungkin Mandangnya Tergantung mandangnya Apa sih mas Dibilang limbah Ya bener juga gitu Karena kan barang bekas Ada luar Ya kan Tapi kan ternyata Harga-harga Ada nilai jual yang Melebih di situ Gitu Nah Ngomong-ngomong Kodapon ya Ari ini dulu Besarnya Degede-gedein Di industri network Ya Ari ya Kalau dari Sisi Network Ini gue Gimikir aja ya Ketika kita Punya barang Yang kayak begini-begini Ini ketahuan gak sih Gimana sih cara detect Bisa gak sih Kayak otoritas itu Pemerintah Mendetect Ini Oke Jadi Yang setahu gue Gitu kan Kalau misalkan Gue kerja tuh Di tahun 2009 Sampai 2016 Itu kan kebanyakan Di telco ya Waktu itu Sempat di Nokia Siemens Salah satu vendor Telecommunication Operator Gitu ya Terus Di bagian Database-nya Itu ada satu kolom Namanya Imager Imager Kepanjangannya adalah International Mobile Equipment Identity Jadi setiap Produk-produk Salah satunya adalah Handphone Itu pasti punya Identitasnya Sama kayak Nick Kalau saya coba Dump-dump dikit Berarti Imager itu Kayak akta lahirnya Produk lah ya Nomor kita Nick kali ya Tapi Nomor akta Anak kecil sekarang Sudah punya Nick Atau belum Sudah punya Sudah punya Sudah punya Nah itu Setiap produk Yang dibikin Sama Produsen-produsen Handphone Atau bahkan TV Atau bahkan Ada beberapa Produk elektronik lainnya Gue gak terlalu ngerti Kalau yang lain ya Selain itu Itu ada Imagenya Nah dari situ Mereka Mendaftarkannya Ke beberapa negara-negara Yang memang dituju Untuk dipasarkan Nah Indonesia Saat ini Menggunakan IME Ya untuk itu Untuk mendeteksi Apakah itu Ilegal atau enggak Padahal kalau di luar negeri itu Enggak gitu Biasanya mereka Dipakai Untuk digunakan Ketika ada seseorang Ada keluhan Kehilangan Jadi kalau misalkan Hilang Handphonenya yaudah Gak bisa dipakai lagi Caranya dengan Memblokir Menggunakan nomor IME-nya itu Gitu Jadi penting Buat kalian juga Tahu nomor IME-nya Ya gitu deh IME itu pasti ada dong Di setiap handphone Mau itu bukas Baru Dan dia Kalau pun Kalau ke STNK Ganti nama Dia gak perlu Ganti nama Maksudnya Nomornya tetap sama kan Iya bener Coba ini Di jarak Kalau misalkan Lu mau penasaran Sama IME yang Handphone lo Itu bintang Pagar 06 Pagar Gimana gini Berapa-berapa Bintang Pagar 06 Pagar Dapet kan IME Punya gue IME-nya 2 IME-nya 2 S&N S&N itu serial number IME-nya 1 IME-nya 2 Gue gak tau apa Mungkin karena Dua SIM card Tapi Gue bisa cek lagi deh Terus Ini karena dia Ini ya Ya gue bisa Bisa double sih Terus IME-nya lo itu Bisa di cek Ke sebuah portal Yang dipunya Sama main print ya Main print Ada website ya Ada website-nya Kementerian IME-.kemenperin.go.id Ini buat ngecek apa nih? Ngecek IME lo Itu terdaftar Di database Kementerian atau enggak? Terdaftar ini artinya Pajaknya beres Segala macam gitu Betul Lo beli barang Yang sudah Legal Artinya Si produsennya ini Sudah Memberikan upeti Atau pajak Ke pemerintah Indonesia Berarti Yang tadi gue Pikirin Berarti pemerintah Harusnya tau dong Ketika dia Mengecek IME mana Yang Ya tapi dia Punya IME legal doang ya Iya Cuman punya IME yang tidak Ilegal ya Betul Tapi mas Kalau misalnya kita runut Dulu di awal Sebenarnya Kasusnya si PS PS ini Itu karenanya Sebenarnya Karena masalah Pabean masuk Atau karena Banyak IME yang Tidak beredar Terus dilacak Kalau kayaknya Gue rasa Kalau di apa yang Gue baca berita Ini permasalahan Pemasalahan pajak Masuk ya Bukan permasalahan Yang tadi kita bilang IME itu ya Mungkin ya Intinya ujung-ujungnya Duit Sebenarnya Lo juga pasti Pernah ya Ditawarin HP BM Terus HP yang Memang dia Lebih murah Jauh lebih murah Daripada HP-HP Yang resmi Jadi salah satu Yang bisa di track Ya dari IME ini Meskipun sebelumnya Juga banyak ya Orang-orang yang Dia gak terlalu Apa semacam Sehat lah ya Dalam artian Memang-memangnya Pajaknya gak sesuai Tapi karena ini Baru diberlakukan sekarang Dan gue yakin juga Sekalian deh Pemerintah Untuk menegakkan hukum Yang mereka juga Sudah canangkan Ya Kayaknya ini Bagus juga Untuk efek kejut juga sih Apalagi disitu Juga banyak influencer ya Yang terlibat di dalamnya Nah Itu juga jadi Penasaran deh Sejarahnya sih PS Store bisa terungkap Tuh gimana ya Gue agak-agak Katanya sih Kan dia bikin pengakuan juga Kan tuh Di kok user Katanya ya Gue gak tau Oh dia itu Kira ngaku Enggak Jadi Jadi beritanya sih Kan gegap-gempita tuh PS Store Sempet trending juga Gitu kan Sempet trending Dan lain-lain Terus Jadi dia Pengakuan dari dia Itu Ternyata Dia tuh tawarin handphone Sama temennya Eh lu ngomong Lu mau beli handphone gue gak Nih gue punya Punya banyak nih Stok Gitu kan Disinu dateng Ke Lokasi Dateng aja bro Kata dia Nah Pas lagi dateng Ternyata Itu dia Udah ada Ada polis Ada polisi Temennya bawa polisi Gitu Ini kayak Orang narkoba tukar kepala Atau gak Kalau lu mau tau Kalau pernah denger cerita Orang narkoba tukar kepala Ya mas ya Itu sistemnya kayak Sistemnya kayak gitu Mungkin Ini nunjukin siapa ya Jadi kayak nunjukin Temennya Terus pas temennya Ngeri sih Ya Dan itu kasusnya Di tahun 2017 Aneh juga ya Ramainya sekarang ya Ya makanya Sebenernya Gue juga bingung lah Berarti itu selesai dong Ini kayak Sebenernya Ya kalau gue sih Belum selesai jar Disini ada Akan ada Sidang nih Hari Senin depan Tuh kan Ditayangin online Gak tau deh Lihat di live youtube kali Gak tau Jadi yang gue bingung Jadi dia Temennya tuh dateng Tugas biaya cukai Terus Yang mana Handphone-nya temen-temennya tuh Belum Apa namanya Belum Lolos Lolos cukai kan Dan lucunya Iya dan lucunya Katanya Itu barang Belum dilihat juga belum Dibayar juga belum Jadi main tangkap aja Gitu Ada Tekko handphone rame Harganya murah Ya by By Apa By logic Harus ini Sesuatu Barang ya kan sih Iya Dan sih Biasanya itu juga Dimenturigai kan Bener-bener Gak boleh Terisi Gak bisa Teknologi canggih-canggih Senernya Iya Tapi setelah gue Ingat-ingat ya Sepertanya Pemerintah juga kan Memperlakukan Apa namanya IMEI masuk Itu Supaya Handphone gak kepake Itu beneran udah Terlaksana Belum 100% sih Kalau gue Lihat di beberapa Social media channel Salah satunya youtube Tadi Gue lihat di salah satu youtuber Dia pake Percobaan sih Jadi dia beli Salah satu handphone BM juga Dari Bangam Terus Itu setelah Setelah lebaran Nyampainya di rumah dia Otomatis Kalau udah Diberlakukan Undang-undangnya Itu kan Pemerintah bilangnya Setelah April kan Dia buka tuh Handphone nya apa Setelah April Habis itu masih bisa dipake Sekarang Kata dia sih Itu Ya mungkin sibuk Gitu ya Mungkin belum Sehingga belum bisa Menyelesaikannya Tapi kalau kata temen-temen gue Yang kerja di telco Ada sedikit Sinkronisasi problem ya Antara Masing-masing Operator Dengan Kemenparin Database Kemenparin Kan lumayan banyak ya Jadi berapa juta gitu ya Berapa juta list nya Harus itu disinkronin Ke beberapa operator Kan nanti Setiap kali kita beli handphone Belum tentu kita pakai Operator A Merah Atau kuning Atau biru gitu kan Jadi Maksud gue tadi balik Sebenarnya secara sistematis Ya Dari pihak pemerintah tuh Bekerja sama dengan telco Itu possible ya Ria Artinya kan Teleco kan tau nih Hampir Ya pasti kan mereka Beli handphone Pakai paket data dong Paket internet Macem Mostly gitu kan Telco tau dong List of email Baik itu yang Bener Yang gak bener Total Ya gak Katanya ada 100 Misalkan Yang di list Di email Legal Atau Yang udah lolos pajak Katanya 50 Sebenarnya bisa di cross Kan Sebenarnya itu Kayaknya sih Yang di list Di Kemenparin Itu Yang terdaftar aja Jadinya yang Gak terdaftar Bisa aja dia Emang dari luar negeri Atau emang Gak ditujukan Tapi telco kan tau Total seluruh email Oh iya Ya tau Kalau itu tau Kemenparin bisa kerjasama Dengan telco Harusnya kan Analoginya Kayak kita mau Ngejoin aja Table ya Mungkin si pebri gak tau ya Gue sama Fajar doang yang tau nih Joint table Jadinya Gimana Gimana tuh mas Biar pada ngerti mas Gimana tuh Gimana tuh Berarti Berarti Indikasinya Kalau ini Kisah indikator Kan Kan Si Telco itu Bisa menyerap Data pribadi Di handphone kita ya kan Paling gak Email gitu kan Buat mencontohkan Berarti Berarti Casenya tuh Bisa dibolak-balik ya mas Bisa approval dari email Bisa juga approval dari telco nya kan Intinya Database email Itu bisa di blacklist dulu gitu kan Yes Betul Kalau di Singapura Itu Mirip Seperti Di Inggris juga Katanya sih mereka Kalau Ada laporan kehilangan Ada satu badannya Sendiri Yang nanti Akan Ngeblokir Tapi kalau di Singapura Ya udah Operatornya sendiri Yang ngeblokir Jadi beda-beda Penerapannya Tiap negara Tapi udah jalan dong Blokirnya ya Udah jalan sih Di sana Dan ada badannya sendiri ya mas Ada badannya sendiri Emang susah lah Kalau yang Handle Bawa Mungkin ya Mungkin Memang kebanyakan kerjaan Gue penyetop Gue penyetop Omongan kan Iya Saya cuma bilang Telco bisa menyerap Data pribadi Gue mau Semprit Ada pribadi Untung langsung Langsung ke email Iya Tapi Bahaya gak sih mas Ini kan kita ngomongin Tentang pasar Sekenan unit ya kan Kalau kita telisik-telisik Kalau kita ngomongin Ketika PSTOR itu kan Hanya bagian Dari sebuah ekosistem Pemain besar Dari sebuah ekosistem Kita gak pernah tahu Resellernya ada berapa Atau toko-toko Besar lainnya Ada berapa Yang mana berarti Pasar second hand ini Buas gitu Di Indonesia Banyak gitu Yang ketahuan Iya Bener Toko ruko Dan itu Permasalahannya Bukan di Email Tapi ngomonginnya Pajak Sebenernya Data-data Yang udah dipakai Atau handbook Sudah dipakai Itu berbahaya gak sih mas Buat data kita Secara Pribadi gitu Kayak Mungkin dikasih script Apa segala macem Maksudnya ada potensi Ada potensi pintu masuk Buat orang naro Script Whatever Buat bisa Tarik data lo Gitu maksudnya Kayak soalnya gini Temen gue Itu Beli handphone second juga Terus lucunya Ini kasus temen lo itu tuh Apa? Kasus temen lo itu tuh Yang mana? Siha 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 lah pokoknya Itu gue beli handphone Terus Handphone-handphone kayak gini Second gitu Pas Pas lagi beli Itu awalnya Udah ada foto-foto Orang-orang Cina gitu Orang-orang Mungkin lupa dihapus Sama pemilik sebelumnya Iya Jadi Tandensinya kan Kalau ketika Dari negeri Yang Mungkin Kuat surveillance-nya Ya dicurigai Masuk Ya Apalagi Ini kan Murah Kan ini Kan bisa jadi dia Ada upaya gitu ya Ibaratnya kan Kalau gue sebuah bilang Kalau beli Buat data itu Pasti ada diayaan Tidak ada lo ngasih Incentive Atau misalkan Lo ngasih Ya kan Lo ngasih Studio Whatever Kalau dilihat dari Sebenarnya bisa jadi Bisa jadi Tidak digunakan Ya enggak Tapi Ini jadi ada punya Potensi risiko Untuk Adanya Penanaman Penanaman komponen tertentu Yang tidak diinginkan Karena kalau misalkan Kita ngomong Udah ditaruh di dalam Ya mungkin Hampir semua konten Bisa tarik Bisa jadi Unless Dia ya mungkin Kalau dia Cukup Paham ya mungkin Dia bakal Ke temennya yang Lebih ngerti Secara teknologi Buat risiko Tapi kan Not only Segment-segment Yang memang Mengincar harga murah Kan mungkin Enggak punya akses To orang-orang Yang paham Di dalam PPH Ya sepakat Kan tadi ngomongnya Soal email Tadi Mas Ari juga cerita Kalau di Inggris itu Udah Lebih well educated Gitu Ini satu Singapura Tadi kan ngomongnya Orang yang Kan bisa dipakai Buat ngelacak Handphone-handphone Yang hilang Gitu kan Kan Mungkin gak sih Bisa jadi lucu gak sih Mas Kalau misalnya Handphone yang kita beli Dari produk-produk Kayak gitu Misalkan hand yang Tanda kutip BM itu Ternyata Pecurian gitu Terus pas di tangan kita Image-nya digugat Sama orang asli Yang punya Mungkin Bisa Itu secara teknikal Bisa Hanya saja Buat apa juga Gitu Sebenarnya effort Untuk bisa Mengetahui Dimana handphone Yang sudah hilang Itu berada Lebih tinggi Daripada kita beli baru Kenapa? Karena Perusahaan telekomunikasi Sendiri Meskipun dia tahu Dimana Itu juga Gak berhak Untuk ini Membuka Itu Membuka lokasi Seseorang Gak boleh Oke Tadi gue mikirnya Gara-gara Gini Apa Lo dapat handphone Seorang yang Di dalamnya Ada sesuatu Misalkan Gue mikir Misalnya gini Gue kalau misalkan Mikir jadi penjahat Gembong mafia Gue mungkin Sering-sering Gonta ganti handphone Kali ya Wah itu Handphone Yang mahas Sekalipun Gue mungkin Ganti sebulan sekali Ini Bisa jadi ya Itu bisa jadi Handphone-handphone Yang ada disini Kenapa dia bisa banyak Ada beberapa handphone Yang gak jelas juga Ini yang Bikin jadi abu-abu kan Tiba-tiba ada Triat gitu kan Buang handphone Sebulan sekali Bisa juga ya Ini datang Handphone-nya ke kita Di trash Wah ini Mas Wajar Ini memang Mengakhiri Podcast kita Kali ini Dengan Angan-angan Triat Jadi Triat Yang boleh Handphone Pinggir jalan Handphone bekas Triat ya Jadi Jadi Makanya Yakuza kan Iya Ganti handphone Ganti handphone Seminggu sekali Siap Kirim ke PS Kirim ke Jaktim Oke mungkin gitu aja ya Podcast Betek-tek hari ini Tadi kalau dari Apa namanya Kesimpulannya ya Kan Pertama tadi Dari Mas Ari juga Apa regulasi IME yang Harapannya bisa membatasi Dan Apa namanya Menanggulangi kebocoran Pemerintah terkait pajak Itu bisa teranggulangi Ternyata Masih ada Beberapa Permasalahan ya Terus yang Kedua Dari sini juga Kita sadar Kalau misalnya Pasar-pasar Barang second ini Ya gak usah handphone lah ya Baju second aja Banyak yang Ngewadahin kok Sampai ada Istilah kerennya Thrift shop Thrift shop Padahal Padahal Cari bahan bekas Di Senin ya Thrift shop Terus juga IME Tadi udah bisa jelasin Bisa nge-reach kita Sampai Kemana pun Dan Sebenernya tuh Fungsi Fungsi banget Dari segi Regulasi Dan juga Privacy Dan lain-lain ya Tapi belum Dioptimalisasi Kanan baik Gitu Ada apa Sampai sentra air Mas Fajar Atau Mas Ari Ini Apa Gue tadi ingat Ini kita kan Masih musim covid ya Hindahilah Barang-barang bekas Gua Bijak banget Bijak sekali Respek Nempel atau gimana Kan agak takut Iya Betul Kalau misalkan Harus Membeli Barang bekas Kalau misalkan Harus Terpaksa nih Membeli Barang bekas Jangan lupa Dikasih alkohol Terus nanti Disteril Gue kemarin Abis bikin Ini loh Apa Semacam Sterilisasi Sendiri DIY Enggak Gue beli Salah satu Lampu itu Lampu UVC UV yang Dembangsi itu Terus gue masukin Ke dalam satu Kolong Lemari Terus gue hidupin 15 Itu buat Steril ya Nyerilisasi Betul Ini nanti OOT Nanti ini Tuh Kalau emang Pembeli Barang bekas Kalau beli Pun harus ada Apa namanya Protokolnya Protokolnya Gitu Oke Thank you Buat Mas Ari Yang udah join Di podcast kali ini You're welcome Thank you juga Mas Fajar Sudah terus menampingi saya Thank you Sama-sama Yang saya rindukan Mas Andy Kemana ya Yaudah Sekian Meeting Tech Di episode kali ini Gue Febri Cabut Bye-bye 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 Bersambung Terima kasih telah menonton!